Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di abdis hobis dan buat kali ini saya kedapatan paket kecil isinya harusnya banyak tapi di luar ekspektasi packagingnya kecil sekali ini berarti saya agak kecolongan beli barangnya mungkin di luar daripada ekspektasi mungkin sese lebih kecil atau gimana karena kotaknya segini doang nih padahal aslinya saya pesannya banyak ini barang dari Pemalang ya Kabupaten Pemalang Oke dia udah lintas pulau buat kesini Hai akutannya lumayan ya totalnya lumayan banyak tapi packagingnya sekecil ini berarti jangan terlalu berekspektasi dengan barang yaitu saya punya prinsip kayak gitu ya jadi jangan terlalu berharap terlalu bagus untuk harga yang memang menyesuaikan gitu ya langsung kita buka aja kayak gimana barangnya saya penasaran sih cuman Cobaan jujur ini terlalu kecil untuk diameternya ini pasti juga barangnya kecil Hai harusnya banyak ini ya Cuman ya ah betul ternyata betul kecil sekali barangnya ya jadi ini barangnya saya belinya agak lumayan banyak tapi dia punya detail bagus ya kan ini cocok ini cocok barang buat kolektor ya ya ini diameternya cuman segini Hai tapi detailnya cukup bagus ya kan detailnya cukup bagus ini buat aksesoris pedang ya contoh kita punya ini dia kalau kalau pakai ini jadi gagal tuh nah tuh kayak gitu pas ya figurnya pas ya jadinya ya ini contohnya nih Oke dan dia variannya lumayan banyak oke kita tes lagi yang ini ini cocok ya tuh ya kan jadi mewah deh dan bahannya itu kayak besicor gitu itu satu salah satunya terus kita juga punya wuh ini yang keren ya ternyata ya ternyata ini lebih lebar daripada biasanya gitu wah kayak gini nih nih pedang kan keren dong keren sih memang kecil tapi detailnya dia bagus Hai kek tes lagi di orang-orang an ini Ayo nah Oh pas snap fit sekali di ukuran seperti ini tuh keren kan cukup memuaskan buat saya dan disini juga dia punya sabit deh ini buat yang doyan carok ini ini wajib punya ini nutup tuh ini lo mencak mau carok sampai gimana dulu mantepnya ya kan wuhh sentang terang ya oke kayak gini keren ya keren ya ini kalau di jadikan kalung juga woi mantap ada banyak fungsi ya itu baru tiga jenis ya baru tiga jenis kita review wih sebenarnya secara overall saya suka ya bagus kita kita tes buka lagi Oh ini yang agak etnik-etnik dikit ya ini kayak kayak pedang-pedang apa gitu ya kayak Hai pedang ruji-ruji yang memang butuh keahlian khusus buat makanya tapi keren juga sih jadi anting kering bagus kayaknya Hai terus ini ada juga tongkat mage ini kalau nggak salah satu-satunya tongkat yang yang ada magical magical wibunya gitu tuh ya kan ini diameternya segini doang ya keren buat aksesoris Hai Oke kita bongkar lagi Oh ini kayaknya sesi terakhir deh ya Wah ini ini yang saya pesan agak banyaknya Hai yang mereka berekspektasinya nih kemarin tuh udah bisa dapat double-double Hai ih ini keren keren juga ini buat nebas-nebas seorangnya mantap sekali nih Oke Hai itu sudah terus kita juga punya tempatnya ombak ya oke ini tombak Hai cuman ini versi hitam Hai Oke eh itu sudah tadi tombaknya kayak tombaknya ini ya kayak tombaknya Genshin Impact oke oke kita lanjut lagi ini ada lagi tombak-tombak hitam nih Wish kan Oke kita lanjut lagi kalau barangnya sama kita nggak review ya Oh ini mantap nih kayak pedang-pedang pedang-pedang-pedang nya nih wah Samurai ya Sat Hai tempat keren juga Hai sebenarnya saya bingung tar mau diapain ya dan ini yang terakhir ini yang terakhir ya Oh ini tuh gede tebal gitu ya bagus dan ini ada tiga jenis Hai ini pedangnya ini ada tongkat wukongnya dan ini adalah buat kalung gini lagi ya mungkin itu aja reviewnya teks yang udah nonton share overall saya enggak terlalu kecewa karena memang barangnya ternyata kecilin yang yang saya enggak expect aja ya yang saya enggak kira memang barangnya kecil tapi di lain sisi ini punya value yang lumayan ya dari segi keunikan karena biar kecil-kecil begini detailnya bagus gitu nih keren tuh detailnya bagus dan ini cocok buat aksesoris action figure pas kali ya oke mungkin itu aja review dari saya thanks yang udah nonton jangan lupa like dan subscribe